Intro Hai Gemini, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Kali ini saya reading Energi Cinta, couple dan single, boleh join di video ini, disimak dari awal sampai akhir. Tonton juga untuk bacaan Zodiac kamu yang lain, Sun Moon Ascendant ataupun Rising, karena ini bacaan sangat umum, tidak menyinggung energi kamu secara personal ya. Gemini, Energi Cinta, Situasi Hubungan Gemini, 30 hari ke depan, Suasana Hati Gemini, 30 hari ke depan, couple dan single, Gemini Gemini Yang pertama, unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Kemudian ada pay attention to the red flags, kemudian passion. Gemini, Situasi Hubungan Suasana Hati Gemini, 30 hari ke depan, the star. Nine of the sun. Nine of the sun. Nine of the sun. The sun. of pentacles, the empress. Di bottom of the deck ada ten of pentacles. Oke. Ten of pentacles ya. Gemini, pada situasi saat ini kamu berasa mencapai titik pencapaian paling sempurna di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu merasa menemukan seseorang yang selama ini ingin kamu miliki atau ingin kamu dapatkan atau yang kamu cari. Nah saat ini kamu merasakan finansial kamu stabil, kemudian hubungan percintaan kamu stabil dan ada pencapaian yang kamu dapatkan pada peride ini dari sisi duniawi. Artinya hal-hal yang memang dikejar di luar dari spiritualitas. Oke. Dan ten of pentacles ini juga ada kaitannya dengan keluarga. Jadi hubungan kamu dengan pasangan kamu disini ada keterkaitan dengan keluarga atau akan ada pertemuan-pertemuan dengan keluarga disini ya. Ada unrequited love. Saya rasakan disini agak bertentangan ya dengan situasi ten of pentacles. Tadi kan saya katakan ten of pentacles ini pencapaian. Tetapi disini unrequited love. Jadi kamu seakan tidak memiliki chemistry kepada seseorang. Mungkin kamu berubah rasa kepada seseorang pada periode ini. Bisa saja ini pasangan kamu atau siapa. Kayak kamu merasa udah gak cocok lagi dengan seseorang itu. Dan kemudian juga disini katanya pay attention to the red flag. Kamu harus ngerti batas-batas seharusnya. Karena disini kamu sering kelewat batas atau terlalu impulsif berlebihan yang didominasi oleh nafsu, gairah, hasrat, ambisi. Terlalu percaya diri. Makanya disini dikatakan perhatikan tanda-tanda. Seharusnya kamu tahu kapan berhenti dan kapan harus maju. Oke. Tapi mungkin ini kebablasan nih ya gemini. Oke. Karena kita lihat disini ada nine of swords. Ada situasi dari masa lalu yang terus menerus berulang. Oke. Masalah yang sama muncul kembali. Udah diatasi damai. Ntar masalah itu muncul lagi. Jadi kamu ngerasa berada dalam circle masalah dengan pasangan kamu yang tidak pernah selesaikan. Oke. Situasi saat ini adanya the star. Ya. Kamu menuju impian dan harapan kamu. Mungkin kamu saat ini sudah melihat impian dan harapan kamu di depan mata gemini. Yang ada di dalam pikiran kamu ada the sun. kehangatan, keintiman, kebahagiaan. Kamu merasa hidup kamu yang tadinya gelap, abu-abu. Mendapatkan sinar, cahaya. Sehingga kamu merasa bahagia banget yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi ini bisa saja perencanaan ketika tadi saya katakan the star dan the sun, bintang, dan bulan. Jadi kamu melihat impian kamu sudah di depan mata. Tinggal selangkah lagi. Yang ada di alam bawah sadar kamu adalah kamu menyadari kemampuan kamu dengan adanya queen of pentacles. Dari sisi financial security, dari sisi kemampuan. Oke. Dan saya lihat di sini dengan korelasi nine of ours yang melintang ya, gemini. Mungkin tidak untuk semua gemini ya. Di sini saya rasakan kamu merasa bangga terhadap diri kamu karena kamu merasa mampu untuk mendapatkan sesuatu. Padahal dengan nine of ours yang melintang, ada yang kamu tutup-tutupi. Oke. Jadi jalan kamu untuk mendapatkan impian kamu, harapan kamu ini karena ada sesuatu yang kamu sembunyikan, yang kamu tutup-tutupi. Tetapi dengan the sun yang ada di dalam pikiran kamu, mungkin periodenya di sini sudah terungkap semua. Tapi karena awalnya kamu sudah mulai dengan sesuatu yang kamu tutupi, ini bisa saja kebohongan atau kamu tidak jujur, atau kamu kayak memiliki batas ya. Ketika di berondong pertanyaan, mungkin kamu kayak ngeles-ngeles gitu, menghindar-menghindar, karena masih ada sesuatu yang kamu sembunyikan, selain dari yang sudah terungkap. Oke. Dan di satu sisi kamu juga nggak bisa lagi menyembunyikan sesuatu yang sudah kamu tutupi ini karena sudah terungkap. The sun. Tapi kamu merasa mampu. Oke. Lihat. Nine of Pentacles, seorang feminine dengan wajah keegoisan, keangkuhan, maaf. Ya. Karena merasa sudah memiliki pentacles, kunci. Kunci terhadap finansialnya, kehidupannya. Jadi merasa sangat memahami dan mengerti. Queen of Pentacles ini kan seseorang yang tertutup energinya. Jadi penuh perencanaan, strategi juga. Oke. Dan di sini outcome-nya ada The Empress. Hubungan kamu dengan seseorang ini ada kaitannya dengan ibu nantinya. Atau figur ibu akan dilibatkan di dalam hubungan ini. Tetapi ini juga saya rasakan adalah energi kamu, The Empress, yang merasa bisa mendapatkan kedudukan, posisi yang diakui. Dan saya lihat juga di sini ada rencana kehamilan ke depannya. Belum saat ini, tetapi The Empress ini kan menggambarkan tentang kehamilan. dan kamu merasa mendapatkan berkah, mendapatkan sesuatu yang selama ini memang kamu upayakan. Tetapi mungkin selama ini banyak hambatan dan kali ini kamu bisa mencapainya dengan pasangan kamu. Oke. The Empress ini juga tentang pengorbanan. Jadi ada pengorbanan besar yang kamu lepaskan untuk menggapai impian kamu ini. Oke. Kita lihat situasi hati kamu Gemini pada periode ini sesuai dengan energi ini ya. Suasana hati Gemini Dua kartu The Moon dan Age of Pentacles Ini suasana hati kamu. Tadi saya katakan kamu percaya diri banget. Kamu yakin banget bahwa kamu bisa menggapai itu semua. Tetapi suasana hati kamu mengatakan The Moon. Kamu sendiri ragu. Kamu sendiri bimbang dan dilema. Kamu merasa diasingkan. Tidak dipedulikan. Merasa tidak dipentingkan oleh seseorang. Dan kamu tahu bahwa ke depannya kamu harus bekerja keras. Dan ada problem juga terkait dengan pekerjaan. Kamu tahu bahwa ke depannya akan ada perubahan di aktivitas kamu. Terkait dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu ini. Oke. Jadi situasi kamu demun ya. Ada banyak keraguan, dilematik, merasa diasingkan, merasa diabaikan, tidak diperdulikan, dan kamunya juga mengasingkan diri dan menutup diri. Suasana hati dia yang terkait dengan gemini four of sword, three of cups. Bottom of the decknya ada six of cups. Oke. Six of cups ini tentang pertemuan, karma situation, kemudian reconciliation ya. atau reuni. Ada four of sword ya. Ini tentang menenangkan fikiran. Dia sedang mengistirahatkan fikirannya. Dia capek, dia lelah. Dia gak sanggup lagi mikir. Karena ada three of cups, third party relation. Dia gak habis pikir. Dia ngerasa semakin berpikir, semakin otaknya gak bisa mikir. Buntu. Ya, karena disini ada kehadiran orang ketiga. Terparti relation ya. Oke. Dia merasa kamu telah membagi hati, kamu telah membagi perhatian, sehingga dia merasa sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kamu. Kalau kamu saat ini merasa diasingkan, ya, karena dia four of sword. Dia gak mau tahu yang dia upayakan saat ini adalah menormalkan fikirannya. Oke. Itu ya situasinya. Kita lihat pesan untuk Gemini. Travel. katanya disini lakukanlah perjalanan untuk memberikan manfaat bagi mental kamu. Mungkin saat ini kamu merasa berdiam di suatu tempat itu menenangkan pikiran kamu, tapi itu akan berubah karena kamu masih berpindah-pindah. Dan travel ini juga tentang hubungan yang tidak lama. karena ketika kita travel itu kan kita hanya dalam perjalanan singgah dan kemudian berangkat lagi. Ini juga mengatakan tentang masalah kamu saat ini dengan pasangan kamu atau dengan seseorang yang ini sifatnya travel. Jadi hanya sementara, namun periodenya cukup panjang. Bisa sampai beberapa bulan ke depan. Jika kamu memahami bahwa ini hanya sementara, maka kamu harusnya mengerti dan melihat tanda-tanda juga ingat injak rem. Ingat tanda lampu merah. Karena kalau kamu terobos saja di sini maka konsekuensinya harus diterima. Kenapa? Karma Situation. Membentuk karma baru akan membuat kamu berhutang dan menjalani situasi yang pastinya membayar. Oke, Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Aktifkan notifikasi loncengnya. Di-like, komen, share video ini untuk personal reading berbayar. Untuk join membership link-nya ada di deskripsi video ini. Dicek saja. Ikuti petunjuknya. Nantikan video selanjutnya. Thank you for watching. Bye. Bye.